Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan belum ada pemanggilan terhadap Haris Azhar, Koordinator Kontras. Rencananya hari ini akan ada pemanggilan Haris terkait beredarnya dokumen elektronik yang berisi curhatan Freddy Budiman. Dokumen yang beredar berisi cerita Freddy Budiman, bandar narkoba yang telah dieksekusi mati beberapa waktu lalu. Polisi masih mengelidiki kasus ini dan mencari bukti kepada berbagai pihak untuk menguatkan laporan. Belum ada konfirmasi kapan penyelidikan pertama akan berlangsung dan berikut pernyataan kepolisian. Ada saat pemanggilan, kita masih lengkapin dulu ya, keterangan-keterangan. Kemudian nanti baru setelah kita anggap kita cukup, baru kita mulai pemanggilan. Kita berupaya untuk secepatnya ya, biar ini segera clear, supaya tidak berlarut-larut. Tentu kita ingin cepat dalam proses penyelidikan.